Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Kisah perjuangan ibu yang patut kita contoh Meski cacat ia berjuang untuk mencari rezeki Sayangilah orang tua kalian Karena berkat usaha mereka kita dapat menjadi seperti saat ini Kasih sayang beliau menjadikan ia rela melakukan segalanya Untuk keluarga dan anaknya tercinta Perjuangan seorang ibu yang satu ini memang patut diapresiasi Kondisi fisik yang tidak sempurna Di mana ia berjalan pun membutuhkan bantuan kursi roda Sementara pendengarannya terganggu Ibu ini tetap berusaha untuk bertahan hidup Seperti dilansir dalam undercover.id Di mana dalam postingan yang menjadi viral di jakat media sosial Instagram Terlihat wanita dengan menggunakan kursi roda yang tengah berjualan Dalam postingan tersebut Diketahui bahwasannya ibu tersebut memiliki anak yang masuk penjara dan suaminya masih ada Beliau adalah Mbok Nah Sosok wanita tangguh yang amat menginspirasi kita Ketidakmampuannya untuk berjalan normal disebabkan ia memiliki penyakit cetruk yang parah Hal tersebut membuatnya tidak mampu berjalan dengan normal dan harus dibantu dengan menggunakan kursi roda Di tengah keterbatasannya yang ia miliki Ia tak menyerah dan lantas berpangku tangan dengan menjadi seorang peminta-minta Keterbatasan dan harga dirinya yang baik Membuatnya rela berpanas-panasan keliling untuk berjualan Ia pun menyiasati kurang pendengaran yang menimpannya dengan berjalan mundu menggunakan kursi roda Karena ia takut kalau ia berjalan maju Lantas ada pembeli yang memanggilnya Ia tidak mendengarnya Mbok Nah yang keseharian juga kerap kali ditemukan sedang berjualan Di sekitaran pabrik Konimek Sobisko Tinggal di daerah Desa Menang, kecamatan bagi Kabupaten Soekarjo Kisah teladan yang mungkin sederhana ini Semoga dapat menjadi penyemangat kita Sekaligus membuat kita ingat Bahwasannya ibu di rumah amat mencintai kita Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!